Halo, selamat pagi kelas 2B. Hari ini adalah hari Samis, tanggal 28 April. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran kamu yang minggu lalu. Hari Samis yang minggu lalu ya. Kita nggak boin ya, kamu ambil sesuatu. Oke, baiklah. Kita lanjutkan di halaman 78 mengenai merawat lingkungan sekolah. Benar, merawat lingkungan sekolah. Silahkan Jeffrey baca kembali halaman 78 merawat lingkungan sekolah. Ayo Jeffrey. Iya, Minis. Dua, merawat lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku bersih. Warga sekolah selalu menjaga kebersihan sekolah. Setiap kelas mempunyai jauh piket kami. Kami bergantian membasikan kelas. Lantai kelas disapu, menja, dan kursi ditatat terapi. Kami bergantian menghapus pepan tulis. Kami tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dibuang ke tempat sampah. Halaman sekolah juga dirawat. Halaman sekolah disapu oleh penjaga sekolah. Tanaman disiram dan ditupu secara teratur. Oke deh, thank you ya. Jokowi. Zevanya. Ada Zevanya? Zevanya. Silakan Zevanya baca ulang mengenai merawat lingkungan sekolah. Baca sekali lagi. Silakan Zevanya. Lingkungan. Merawat lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Merawat lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku bersih. Warga sekolah selalu menjaga kebersihan sekolah. Setiap kelas mempunyai jadwal piket. Kami bergantian membersihkan kelas. Selanjutnya. Lantai. Lantai. Lantai kelas disapu. Meja dan kursi ditata rapi. Kami bergantian menghapus papan pulis. Kami tidak membuang sampah sembarangan. Kami tidak membuang sampah sembarangan. Cara menjaga kelas. Cara menjaga kebersihan rumah. Yang rumah mudah. Yang rumah mudah ya minggu lalu sekolah. Dibaca oleh Chelsea Limurti. Chelsea. 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 Stop. Duduk. Sudah itu singkirkan dulu. Singkirkan dulu itu Chelsea. Chelsea duduk ya. Chelsea. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu Chelsea ke arah kamera. Itu singkirkan dulu sayang. Singkirkan. Kamu duduk yang tenang. Sertif. Bukunya dibuka di halaman 78. Disimak baik-baik. Sekarang giliran Chelsea yang baca ya. Tolong fokus dulu ya Chelsea. Oke. Thank you. Baca anak ini. Sekolah. Sekolah. Sepolah. 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 Pergiarkan tempat sampah. Oke. Masyaka. Menjaga kepentingan lingkungan bisa dimulai dari aktivitas sederhana. Yakni? Sampah. Yakni dibuang sampah pada tempatnya. Guru dan pihak sekolah bisa membuat rambu-rambu untuk tidak membuang tanpa sembarangan dengan media gambar mawarna. Nah, sehingga mudah dibahami maksudnya oleh lakukan pula-pula seperti ini ya Chelsea. Chelsea, kalau Chelsea sedang di sekolah, jadi Chelsea kasih contoh yang baik ya, buang sampah pada tempatnya. Nah, di kelas Chelsea juga ada tempat sampah. Nah, lihat dulu kamera ini biar disampilkan mana tempat sampah yang ada di kelas Chelsea. Sudah Chelsea, jadi teman-teman Chelsea yang ada di kelas ini, mereka wajib buang sampah pada tempatnya. Bukan di lantai, namun di tempat sampah. Nah, paham Chelsea? Paham? Ya, jadi lantai-lantai bersih, lantai-lantai bersih. Ya, teman-temannya juga peduli terhadap kelas, harus bersih juga supaya mereka nyaman belajarnya. Oke, thank you ya Chelsea, sudah mau baca. Nah, selanjutnya Jessica, cara merawak lingkungan sekolah. Ya, dengan cara lihat poin kedua. Udah ya saling mengingatkan. Silahkan baca dulu si Jessica. Jessica. Silahkan buka mikrofonnya Jessica. Jessica, ayolah cepat sedikit sayang. Yes, Miss. Silahkan budaya saling. Santara tempat sampah organik. Budaya saling. Budaya saling mengingatkan. Guru perlu mengajak anak-anak untuk mengingatkan teman-teman yang cukup membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi Jessica juga harus mengingatkan teman-teman ya. Ayo, teman-teman buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sembarangan. Begitu ya Jessica. Thank you ya Jessica. Oke, selanjutnya. Rutin bersihkan kelas. Coba Miss Panggil giliran siapa ya. Natali ada. Natali. Langsung aktifkan ya Natali. Di telefonnya Natali. Ayo Natali. Masa yang kuat. Ayo. Rutin bersihkan kelas. Jadwal rutin untuk bersama-sama. Membasikan ruangan kelas dengan suasana yang menyenangkan agar sesi bersih-bersih tidak seperti beban. Selanjutnya, Natali. Kelompok dan tiap kelompok ber... Anak-anak dapat... Anak-anak dapat dibagi menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompok bertanggung jawab membasikan bahagian tertentu di kelas. Sediakan alat bersih-bersih dengan bentuk dan warna sesuai dengan usia anak. Nah, dengarkan Natali. Misalkan Natali berada di kelas ya. Nah, Natali bersama teman Natali misalnya kelompok Natali adalah kelompok kebersihan. Nah, jadi ada tujuh orang siswa. Nah, kalian sangat senang sekali merapikan. Misalnya nih, merapikan meja. Nah, lihat ya. Ini mejanya kan, misalnya berartakan mejanya. Harus kita ratikan. Benar enggak durasi elakannya? Nah, harus sejajar. Terus merapikan kursi. Jadi, enggak harus menyapu. Atau sama-sama bareng-bareng membersihkan papan tulis. Ini contoh ya. Tapi kalian senang melakukannya. Kenapa? Banyak teman dan memang sangat peduli terhadap kebersihan. Ini lihat. Ada yang bersihkan dinding. Ada yang merapikan buku. Ada yang suka dengan sapunya. Karena sapunya warna-warni. Nah, seperti ini. Mereka senang. Banyak temannya. Ya kan? Jadi, enggak sendirian. Ini contoh menjaga kebersihan telah. Supaya kelas Natali juga terlihat rapi selalu ya. Dan bersih. Bebas dari kuman. Sampai sini paham Natali. Sangat mudah ya. Bersihin, merawat, dan menjaga kelas dengan baik. Nah, kemudian ada lagi istilah. Kalau sudah pasti ya. Kita harus bersihin toilet. Kalau sudah pakai, jangan lupa disiram, nak. Apalagi di sekolah. Bersih toiletnya. Jadi, kalau kamu pakai, boleh. Namun, setelah kita pakai toiletnya, jangan lupa dibersihkan dengan... Dengan apa? Dengan air ya. Disiram dengan air yang banyak. Oke, ini ada hal-hal yang penting juga. Siapa yang suka mengotori dinding? Nah, ketahuan di sini ya. Siapa yang lebihnya suka sekali mewarna-warnai dinding? Ada? Nah, jadi kita baca dulu ya. Nah, kenapa sampai ada yang mewarnai dinding seperti ini? Mis, panggil Princesa. Princesa. Silakan, Princeso. Princesa. Kepasikin, nak. Mikrofonnya pisang lagi langsung. Sudut kreatif. Yes, Mis. Sudut kreatif. Salah satu masalah yang kerap dihadapi guru maupun orang tua saat menjaga kebersihan lingkungan. Iya lah, dinding yang kotor akibat coretan anak. Kira-kira pernah gak melakukannya, Princesa? Yakin? Nah, jadi... Sekarang kamu sudah tahu bahwasannya kalau mengotori dinding itu tidak boleh ya. Jadi, kalau mau menggambar, silakan dibuku. Dibuku gambar ya, bukan di dinding. Nanti dinding kamu akan kosong. Lihat. Dari gambar sudah terlihatkan ya. Masih aktifkan mikrofonnya, Princesa. Lanjut, baca. Perlu dipahami. Perlu dipahami bahwa anak membutuhkan media yang luas untuk menulangkan kreativitas dan bentuk vertikal seperti dinding adalah media yang paling mudah digambar. Menyediakan satu dinding khusus untuk menggambar bisa menjadi solusi selain anak-anak tidak akan bisa menggambari dinding-dinding sekolah. Nah, dinding tersebut akan memiliki nilai seni tersendiri. Nah, jadi... Di kelas saja tidak boleh coret-coret dinding. Seperti ini ya. Kalau mau gambar-gambar, silakanlah gambarnya di buku gambar. Nanti dinding kelas kamu akan kotor nih. Kalau hobinya suka coret sana, coret sini gitu ya. Nah, harus saling menjaga. Nah, ini adalah kelas kamu. Kamu harus saling menjaga kebersihan juga. Baik lantainya maupun dinding kelasnya juga. Oke. Bisa dipahami sampai sini. Nah, itulah contoh dari cara merawat hundupan yang ada di sekolah kamu. Khususnya di kelas. Oke. Kita lanjut ya di halaman 79. Di halaman 79. Sudah. Oke. Kita baca lagi ya. Merawat tanaman dengan baik. Nah, Tani yang mau baca. Cornelius. Mau baca? Oke, silakan. Di halaman 79 ya, Cornelius. Mis-mis. Oke, baca yang merawat. Sebentar, Cornelius. Sebentar. Ya, silakan baca. Terima kasih. Tiga. Merawat tanaman. Tanaman mempunyai banyak kegunaan. Tanaman dapat menjadi penghias taman. Tanaman membuat udara menjadi sejuk bagaimana cara merawat tanaman. Tanaman disurang. Setiap hari tanaman diberi pupuk secara teratur. Tanaman dibersihkan dari hama rumput liar dicabut. Rumput liar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman daun-daud yang terlalu rimbun di pangkas. Apakah ada tanaman di halaman rumahmu? Apakah kamu merawatnya dengan baik? Oke, thank you, Cornelius. Selanjutnya, Jailin Patricia. Merawat hewan peliharaan. Jailin. Merawat hewan peliharaan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Minta memiliki... Suaranya, Jailin. Jailin. Coba kuat sedikit suaranya ya. Boleh. Ya, silakan Jailin. Minta. Minta memperihara kucing. Minta memberi makan kucingnya secara teratur. Minta juga memandikan kucingnya. Minta membawa kucingnya ke dokter. Hewan yang Minta menyayangi kucingnya. Minta memberi hara kucingnya dengan baik. Ini? Ya, thank you, Jailin. Kita baca ulang ya. Jailin Hugoli. Jailin. Jailin. Halo, Jailin. Selamat pagi, Jailin. Ya, semuanya. 79 ya. Kucingnya dengan baik. Silakan, Jailin. Selamat pagi, Jailin. Selamat pagi, Jailin. Selamat pagi, Jailin. Selamat pagi, Jailin. rumahmu apakah kamu mengawalnya dengan baik kita punya tanaman di rumah punya ya tentunya apa tanaman di rumah jadi kelas siswanya punya pohon mangga punya pohon jambu jadi punya apa punya bunga punya apa cobalan menanam tanaman misalnya bunga saja tuh boleh ya Nah oke merawat hewan peliharaan tadi tanaman ya sekarang hewannya coba yang dikelas baca ikut panggil kaudilu lagi kaudilu lagi let's go cepat sedikit kaudilu disini disini ya keser lagi enggak kemarin sayang kemarin terus kemarin Hai siap baca Oh suaranya halus sekali saya ganti ya belum belum saya ganti ya hai 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 Oke, terima kasih. Saya akan menambahkan bagaimana cara merawat kanaman yang benar. Coba lihat saat ini. Ini saya foto gambarnya. Tadi pagi mis sempat-sempatnya menyiram tanaman jam 6 pagi. Tanamannya masih kecil-kecil, lihat. Kecil-kecil kan? Bibit baru. Tapi mis semangat menyiramnya jam 6 pagi mis nyiram sebelum mis terdika sekolah. Supaya tanaman ini subur, tidak layu, enggak kering daunnya. Minis kasih air dia, segar lagi dia. Pagi hari segar lagi. Nah, inilah contoh cara merawat tanaman dengan baik. Kalau mau subur ya disiram, begitu. Oke. Sudah lihat gambarnya belum, Quincy? Sudah lihat? Oke. Coba yang baca sekarang. Renat. Mana nih Renatnya? Renat. Oke. Silahkan buka mikrofonnya. Oke, dengarkan ya. Renat, misul lagi slide-nya. Boleh baca lagi, Renat? Yang pertama, bagaimana cara merawat pembuhan yang benar? Baca dulu, Renat. Cara? Cara merawat tanaman yang benar. Yang pertama? Yang pertama, melakukan metode penimaran yang tepat. Renat, suaranya harus tua sedikit ya, Renat. Baru semangat ya, Renat. Silahkan baca. Berikut adalah... Berikut adalah metode peniraman secara tepat yang bisa kamu ikuti. Satu. Siram di pagi atau malam hari. Langir, Renat. Siram di pagi atau malam hari agar tanaman memiliki suplai air yang cukup untuk menghadiri teri matahari pada siang hari. Dua. Siram tanaman secara merata agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Oke, selanjutnya. Sebentar ya. Oke, dengarkan. Boleh baca. Siram. Siram tanaman secukupnya. Siram tanaman secukupnya. Hindari meniram daun terlalu basah karena dapat mengundang penyakit tanaman. Dua. Hindari genangan air karena dapat menutup jalur oksigen dan membuat tanaman cepat rusak. Jadi harus rajin meniram. Masih Renat yang baca ya. Sekarang poin kedua. Memberikan... Memberikan sinar matahari secukupnya. Iya, oke. Kita lanjutkan. Cara... Ayo baca lagi. Cara merawat tanaman agar tidak layu berikutnya adalah mengetahui kebutuhan sinar matahari yang ideal pada jenis tanaman yang kamu miliki. Next. Untuk kebun... Untuk kebun sayur dan bawah-bahan. Biasanya tanaman harus terkena sinar matahari secara langsung selama sekitar enam jam. Sementara itu tanaman hias biasanya membutuhkan sinar matahari selama tiga atau empat jam setiap harinya. Berbeda dengan kaktus. Berbeda dengan yang lainnya sukulun. Kaktus atau pakis hanya membutuhkan paparan sinar matahari sebanyak dua jam per hari. Oke, thank you. Jadi harus kena cahaya matahari ya, tumbuhannya ya, Renat. Tapi tergantung si tumbuhannya misalnya kaktus. Kaktus hanya dua jam saja dengan papi. Kalau bunga mawar itu harus sekitar enam jam. Karena dia harus di daerah tropis ya. Daerah yang panas suasanya. Sekarang yang PTMT ini saya panggil Hiskia Yutata. Maju Hiskia. Hiskia Yutata. Sini Hiskia. Sini lagi maju. Suara pengpunis. Harus yang kuat suarannya ya. Belum, belum. Suarannya belum cukup jelas. Langin. Oke, ini gambar apa ini? Saya perbesar gambarnya ya. Hiskia tahu ini gambar apa? Masa sih? Dia suka makan daun. Daunnya bolong-bolong. Rusak daunnya. Apa ini? Ada yang tahu? Tidak tahu ini apa? Hiskia ini apa? Dia suka makan daun. Ya daunnya sampai agak-agak gimana ini daunnya rusak. Namanya apa? Apa? Namanya apa Hiskia? Gampang lho. Ulat daun. Ini kan hama. Suka makan daun. Makanya kalau ada tumbuhan jambu, tumbuhan mangga. Coba dia lihat daunnya. Ada yang bolong gak? Kalau dia berlubak atau bolong, bulat-bulat dia kan. Dimakan sama si ulat daun. Nah, ini lah dia. Antisipasi hama dan penyakit pada tanaman. Baca lagi ya Hiskia. Setelah kan. Ini kalau Hiskia-nya suaranya belum kuat, diseganti ya. Diseganti siswanya ya. Oke, baca yang setelah lagi ya Hiskia. Nah, dengarkan Hiskia ya. Jadi yang namanya kotoran hewan. Ini kotoran hewan ini. Contohnya misalnya, tau kan kotoran hewan? Kup. Kupnya ayam. Nah, kotoran. Kotoran bebek. Kotoran apa lagi? Kambing. Kotoran saksi. Apa lagi? Kotoran apa? Kuda. Nah, ini sangat bagus ya untuk menjaga kualitas tanah. Bisa subur loh tanamannya. Dikasih kotoran. Namanya pupuk. Pupuk alami. Pupuk kompos. Pupuk manda. Nah, seperti itu ya. Jadi, iya beneran serius. Jadi kotoran hewan sangat beraktifitasnya bagus ya. Untuk menyeburkan tanah. Bahkan bisa berbuah banyak ya buah-buah hemis. Ini lebih bagus. Daripada yang bahan kimia, kukuknya. Kukuk buatan. Ini lebih bagus pakai kotoran hewan. Kalau mau subur, gina kamu. Kalau mau subur, tumbuhannya. Oke, lanjut. Hiskia. Sedangkan Hiskia. Kalau pelan, saya ganti. Ya, ya. Merotasi. Nah, jadi kalau misalnya punya daun-daunnya sudah warna kuning. Segeralah kamu pantas dikedaunnya. Nah, ya. Supaya tumbuh lagi pucuk baru. Benar. Misalnya kamu punya bunga, bunga mawar. Kok bisa kuding kuning ya daunnya? Dipangkas. Oke. Ya. Besok-besok bukitnya sudah tumbuh lagi. Oke. Duduk. Terima kasih. Hiskia. Nah, lihat. Ini tumbuhannya bagaimana? Ini bagaimana tumbuhannya, Kalisa? Subur atau layu? Layu? Coba Kalisa buka mikrofonnya. Ayo, Kalisa. Ya, mis. Ini nanti. Sudah. Coba lihat ini tumbuhannya bagaimana. Layu, mis. Layu. Kering ya. Nah, saya baca. Potong tanaman. Potong tanaman yang kering dan mati. Kita tamu. Ketika kamu melihat bagian tanaman yang kering dan mati, lebih baik kamu segera memotongnya. Dengan memotong bagian yang kering, penyakit tidak akan menyebar ke bagian tanaman yang masih hidup. Kita dibiarkan. Jika dibiarkan begitu saja, penyakit akan menyebar dengan cepat ke seluruh bagian tanaman. Tetapi, jika segera dipotong tanaman yang tidak terkena penyakit, dapat tumbuh dengan subur. Nah, jadi harus dipotong yang sudah layu-layu. Dipotong rangkinya atau kucuknya ya, Kalisa. Terima kasih, Kalisa. Oke, kita lanjut ya. Memelihara hewan peliharaan atau merawat hewan peliharaan. Siapa yang di sini yang suka peliharaan-kewan peliharaan sayangannya? Alisandra punya hewan apa di rumah? Burung. Biela? Ini Kaldiwa enggak ada. Brian ada? Apa kalau Dilo punya apa di rumah? Iskia? Ika, Iskani ya? Oke. Ini juga punya hewan peliharaan di rumah. Mau tahu enggak hewannya apa? Ya, ini foto tadi-tadi. Yang pertama, wah ini hewan peliharaan di rumah ya. Lihat, ini satu, ini satu, ini dua, tiga, empat. Nanti lagi makan buah. Oke. Nah, jadi, kalau yang punya hewan peliharaan di rumah, bagus ya. rumah harus kasih, apa ini, kasih makan, ya. Jangan, enggak dikasih makan, harus direwat dengan baik. Coba yang di rumah, siapa yang punya hewan peliharaan? Dan, saya panggil namanya. Felicia Utin. Oke, Felicia buka mikrofonnya. Felicia, buka hewan peliharaan apa, Felicia? Kucing, nih. Kucing, sama kita ya, kucing. Boleh baca deh, Felicia. Merawat hewan. Merawat hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga. Oke, lihat. Kenali sikap. Kenali sikap peliharaan. Kedua, perhatikan perubahan sikap sekecil apapun pada peliharaan Anda. Kebiasaan mereka akan lebih Anda kenali sering waktu setelah adopsi. Adanya perubahan, biasanya menandakan rasa tidak nyaman secara fisik dan perikis. Fisikis. Fisikis. Lebih cepat? Lebih cepat ditangani lebih baik. Oke, yang kedua. Sebentar, yang kedua adalah memberikan apa ini, Felicia? Pastikan. Pastikan. Lengkap. Oke, pastikan. Ketiga. Sebentar. Yang baca adalah. Lentian ya, Princesa. Silahkan, Princesa. Pastikan saksir lengkap. Pastikan vaksin lengkap. Ketiga, selalu cuci tangan setelah berinteraksi. Dengan peliharaan khususnya bagi anggota keluarga yang sedang hamil memiliki masalah imun atau rawat jalan. Atau rawat jalan ini untuk mewaspadai potensi zoonosis penyakit hewan yang bisa menolak dari hewan kemanusia. Berikan vaksin lengkap untuk seluruh peliharaan dan jaga kebersihan dan jaga kebersihan rumah Anda. Nah, jadi harus disuntik vaksin juga. Kucingnya. Supaya tetap sehat dan tidak menular. Pasitnya ke manusia, ke kita yang melihara. Oke, selanjutnya. Saya mau panggil Gese. Mana Gese? Halo Gese, buka kameranya cepat sayang. Ayo, Gese. Cepat Gese, buka mikrofonnya, buka kamera. One, two, three. Oke, sudah ya. Lama saya panggilnya. Uli Fiambi. Uli Sihan, mis. Yes, mis. Oke, Uli. Baca selanjutnya yaitu. Kasih sayang. Yang tulus. Baca ulang, nak. Kasih sayang. Kasih sayang yang tulus. Oke, baca. Tidak akan sulit untuk menerapkan hal-hal ini di keseharian Anda dengan dasar kasih sayang yang tulus kepada peliharaan Anda. Memiliki hewan peliharaan berarti menjadikan mereka bagian keluarga Anda yang harus didawat dan disayang seumur hidup. Mereka pun akan membalas kasih sayang Anda dengan cara mereka sendiri. Nah, seperti ini ya. Nah, harus sayang dengan nyaman periharaan kita ya. Kemudian kita harus kasih nutrisi. Kasih cemilan, supaya dia mau makan. Silahkan baca kembali, Uli. Uli. Cemilan. Di antara jam makan, cemilan boleh diberikan asalkan tidak mengganggu kesimbangan pola makan. Biasanya cemilan digunakan sebagai imbalan saat melatih atau mendisiplikan hewan. Karena cemilan pada umumnya mengandung kalori yang lebih tinggi dengan nutrisi yang lebih rendah dari makan. Kita tidak akan mengganggu sebuah malam cemilan ia dalam semaranya minggu. Jadi, kita akan merupakan. Okey, serem. Terima kasih.